Intro baik, pengumpulan sama kita untuk edisi Sabtu tanggal 18 Desember 2021 Anda akan dengarkan program Rauke Sehat yang akan terlangsung dianut dengar Anda untuk pagi hari ini dengan topik yaitu pelayanan kesehatan di Kabupaten Rauke tahun 2021 dengan pembicara kita pagi hari ini bersama dengan Kepala Merski Kesehatan Kabupaten Rauke yang sudah hatir di studio Terima kasih Untuk secara umum Pelayanan kesehatan di Kabupaten Merauke Berjalan cukup baik Walaupun tentu dalam masa pandemi ini Banyak hambatan Untuk pelayanan kesehatan Terutama Terkait dengan sosial Yang memang harus ketat Dalam rangka Perjalanan pandemi covid itu sendiri Ada beberapa Program kesehatan yang kita lakukan Terkait dengan kendala tersebut Memang sedikit ada penurunan Cuma besar angkanya Akan kita hitung Kita data kembali setelah Tahun ini selesai Dan semua Fasilitas kesehatan sudah melakukan seluruh kegiatannya kepada kami Kemudian terkait dengan covid sendiri Perkembangan sampai dengan hari ini Saya pikir sudah sangat terkendali Kalau dilihat dari trend kasus per bulan Kita di bulan Kita di bulan Oktober Ada sekitar 60 kasus baru Kemudian tapi itu juga 40annya Dari kasterpon Kita cuma sekitar 20an Kemudian di November Dia turun jadi 20an Kemudian di Desember ini Dari tanggal 1 sampai dengan hari ini Kita cuma 4 kasus saja Jadi kita lihat bahwa Situasi covid kita cukup terkendali Cuma memang kita harus tetap waspada Terkait dengan perkembangan covid Kemudian kita juga mendengar Bahwa sudah ada kasus terdeteksi di Jakarta Sesuai dengan kembangan presiden Jangan panik Tapi tetap waspada Dan juga pada beberapa kesempatan Saya juga sudah Mengajak kita semua Saya pikir untuk mulai merubah pandangan kita Terhadap covid itu sendiri Covid jangan membuat kita jadi Hidup dalam kecemasan dan ketakutan Tetap kita harus nantiasa waspada Dengan melakukan proses yang ketat Dalam rangka penjagaan penularan Dan kita juga mungkin sudah harus Mulai menganggap covid itu Bukan sesuatu yang heboh Yang luar biasa Mungkin kita menakutkan Saya pikir kita Mulai menganggapnya seperti malaria Atau TB Atau ARP Yang setiap saat ada Dan setiap saat juga bisa Jadi sangat tergantung Pada perilaku kesehatan kita Jadi nanti kalau sekarang varian baru Habis itu lombang tua Gelombang ketiga Gelombang seterusnya Dan saya pikir Kita mulai menganggapnya sesuatu yang biasa Supaya kita bisa hidup normal Tetapi saya pikir Yang paling penting adalah Bagaimana Prokes masih tetap dijalankan Karena itu salah satu cara Untuk kita Mencegah penularannya Semakin cepat Kemudian Terkait dengan Pengandaran covid Selain kita prokes Saya pikir Vaksinasi harus menjadi Sesuatu yang penting Ya Harus tetap Dilaksanakan Walaupun secara Umum kita Kabupaten Merauke Saya pikir saya patut memberikan Apresiasi kepada semua Stakeholder Ya Yang turut berperang Dalam pencapaian target Vaksinasi di Kabupaten Merauke Ya teman-teman dari TNI dan Polri Yang juga Sangat Membantu sekali Ya Dalam Pelaksanaan vaksinasi Di Kabupaten Merauke Ya Maka mereka Masih Masih terus Lakukan Percepatan-percepatan itu Ya Dan itu Sangat membantu kami Ya Tentu juga Sangat membantu masyarakat Dalam Pencapaian Target cakupan Imunisasi Untuk Heart Immunity Ya Jadi vaksinasi penting Ya Dalam rangka pencegahan Dalam beberapa kesempatan Saya sampaikan bahwa Menyampaikan terkait pemahaman Karena masih ada Pemahaman-pemahaman yang keliru Ya Di masyarakat terkait vaksinasi itu sendiri Jadi Seperti beberapa kesempatan Saya sampaikan bahwa sebenarnya Covid itu Kayak musuh ya Dan tubuh kita adalah sistem pertahanan kita Dan Tuhan sudah menciptakan kita sempurna Kita punya Ada apa Pasukan-pasukan yang ada di dalam tubuh kita Yang setiap saat Siap sebenarnya membantu Menyerang atau membunuh virus Ataupun musuh yang masuk ke tubuh kita Nah Vaksinasi itu dalam rangka pengenalan musuh gitu Kalau kita mau menang Kita harus mengerti Karakter kita Itu siapa musuh kita kan gitu Nah Dengan vaksin itu Diberikan bagian daripada virus itu Ke tubuh kita Sehingga Daya tahan Pasukan pertahanan kita Itu mengetahui musuh gitu Sehingga ketika kita terpapar Pasukan kita yang sudah mengenal musuh itu Langsung mengepung Menyerang Memblok gitu Sehingga Musuh itu tidak menyerang Ke jantung pertahanan kita Jadi kalau perang kan sebenarnya Kuncinya jantung pertahanan ya Kalau jantung pertahanan kita Sudah dikuasai musuh Pasti kita kalah kan gitu Sama seperti ini Misalnya di Covid Jantung pertahanan kita Diparuh-paruh gitu Nah Ketika kita sudah vaksin Pasukan-pasukan kita yang sudah dikenali dengan musuh Dengan Covid itu sendiri Jadi ketika kita terpapar Langsung Musuhnya diserang Sehingga tidak menyerang Tidak menyerang Atau memasuki Jantung pertahanan kita Tadi saya bilang kemarin Delta Dan mungkin Ada varian-varian baru Sepanjang penularan itu masih terjadi Jadi Saya pikir Apapun variannya Bahwa Karena transmisinya Itu Airborne Jadi lewat-lewat udara Atau low plate Atau serang banyak juga Airborne itu Maka Kuncinya tadi Prokes Dan Poin penting Daripada prokes itu Yang tadi sampaikan Adalah masker Kita kadang-kadang Masih lupa cuci tangan Atau tidak cuci tangan Kita kadang-kadang Lupa jaga jarak Kita masih Salam-salam Walaupun rumah Tos-tos Dan sebagainya Tetapi Masker menjadi kunci Karena ketika kita buka masker Kita ada di sekitar orang Yang kita tidak tahu Dan itu Kemungkinan misalnya dia Terpapar virus Dan Karena kelengahan kita Dalam prokes Maka Sesaat saja Kita bisa terinfeksi Karena Virus itu Membunuhkan Udara Jadi Saya pikir Tidak perlu Terlalu dirisaukan Terkait dengan Variannya Mau varian Apapun juga Tetap Prokes menjadi kunci Dalam Pencegahan Penularan Itu saja yang Penting Diperhatikan Saya pikir oleh Masyarakat Karena itu saja Salah satu Cara Cara Sederhana Tapi Iya Iya Karena Setiap saat Virus ini Dia bermutasi Jadi Hari ini Omikron Besok Apalagi Apalagi Dan seterusnya Sebelumnya Sebelumnya Awal-awal Kita semua Tahu Apa Kemudian Naik Delta Kemudian Apa Jadi Setiap saat Bermutasi Jadi Jangan terlalu Risau Soal Varian Apapun Kemudian Dari awal Sudah saya Sampaikan Kami Terkait Dengan Omikron Ini Sebenarnya Apa Yang Mas Lakukan Pemerintah Kan Virus itu Tidak Mungkin Terbang Sendirikan Datang Ke Indonesia Pasti Dia Melewati Orang-orang Yang Singgah Atau Ada Di Daerah-daerah Yang Sudah Terdeteksi Jadi Sebenarnya Kunci Awal Ketika Kita Mencegah Omikron Ada Di Tanah Air Sebenarnya Di Pintu Masuk Yang Dari Negara Luar Jalur Jalur Penerbangan Internasional Jadi Kalau Orang Apalagi Misalnya Orang-orang Yang Baru Datang Dari Negara Yang Mungkin Sudah Melaporkan Adanya Varian Baru Mestinya Sang Getat Disitu Untuk Mendeteksi Jangan Sampai Masuk Lalaupun Mereka Datang Membawa Dengan Harus Di Karantina Betul Kemudian Dicek Betul Apakah Dia Membawa Varian Baru Dan Seterusnya Kemudian Memoriotasi Sehingga Tidak Menyebar Di masyarakat Tidak Terjadi Transmisi Nah itu Terkait Dengan Vaksin Maka Pada Kesempatan Ini Saya Berharap Masyarakat Yang Belum Divaksin Untuk Segera Vaksin Juga Sesuai Dengan Himbawan Dari Presiden Kemudian Sekarang Kalau Kita 6-11 Tahun Sebelumnya 18 tahun Keatas Kemudian 12-18 Kemudian Sekarang Sudah Bisa Dilakukan Vaksinasi Pada Usia 6-11 Tahun Bertahap Cuma Memang Untuk 6-11 Tahun Ini Situasinya Juga Menjelang Libur Nata Tahun Baru Sekolah Sekolah Sudah Pada Libur Jadi Untuk Menjangkau Sasaran Itu Sedikit Susah Jadi Mungkin Kita Memulai Vaksinasi Pada Anak Sampai Sebelas Tahun Setelah Tahun Baru Setelah Sekolah Ya Kita Mulai Tapi Mungkin Mendahulik Saya Mendapatkan Telepon Kemarin Dari Pak Danding Misalnya Untuk Angatan Darat Mungkin Maka Memulai Nanti Pada Satu Kunjungan Rincana Kunjungan Panglima Gitu Untuk Vaksinasi 6-11 Tahun Memang Menjadi perhatian Kita Kemarin Misalnya Teman-teman Dari TNI Akatan Darat Juga Komunikasikan Saya Soal Itu Ya Saya Bilang Boleh Gitu Kalau Misalnya Nakis Boleh Booster Kenapa Masyarakat Tidak Tidak Boleh Sama 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 Mas Beda Jadi Boleh Sih Sebenarnya Jadi Untuk Meningkatkan Tidak Yang Tentu Menjadi Perhatian Kita Adalah Di Sistem Sistem Yang Menjadi Kemarin Dengan Teman-teman Dari TNI Akat Tandara Juga Seperti Itu Sepanjang Sistem Atau Aplikasinya Memungkinkan Untuk Kita Input Vaksinasi Ketiga Untuk Masyarakat Itu Kita Lakukan Dalam Masalah Nanti Kita Lihat Kalau Sistemnya Sudah Memungkinkan Pak Iwan Bisa Booster Untuk Masyarakat Saya Pikir Sangat Betul Bahwa Daripada Dia Expire Akhirnya Dimusnahkan Tidak Dipakai Kenapa Tidak Kita Booster Masyarakat Yang Ingin Vaksinasi Ketiga Tadi Terkait Dengan Penyakit Bawaan Penyakit Bawaan Pada Dasarnya Tidak Menghalangi Seseorang Untuk Divaksin Cuma Yang penting Diperhatikan Penyakitnya Seperti Apa Dan Pada Saat Mau Divaksin Kondisinya Bagaimana Contoh Misalnya Kalau Dia Darah Tinggi Hipertensi Kalau Misalnya Dia Hipertensi Terkendali Dan Pada Saat Mau Divaksin Tidak Ada Apa Namanya Hambatan Lainnya Tentu Saja Bisa Divaksin Begitu Juga Orang Misalnya Dengan Diabet Pada Saat Vaksinasi Misalnya Dia Sudah Melakukan Kontrol Terhadap Karat Gula Darah Dan Sudah Bisa Terkendali Dan Dokter Dari Hasil Pemeriksaan Atau Screening Sebelum Vaksinasi Itu Dianggap Sudah Memungkinkan Divaksinasi Bisa Divaksinasi Kemudian Penyakit Penyakit Lain Jadi Bukan berarti Oh penyakit Ini Jadi Tidak Bisa Karena Penyakit Bawaan Tidak Bisa Divaksin Tidak Jadi Bisa Saja Divaksin Sepanjang Kondisinya Pada Saat Itu Memungkinkan Untuk Divaksinasi Artinya Bahwa Penyakit Penyakit Yang Tadi Itu Dalam Situasi Yang Terkendali Atau Terkontrol Itu Bisa Cakupan Vaksinasi Kita Yang Syukur Alhamdulillah Puji Tuhan Bahwa Untuk Vaksinasi Covid Di Papua Khususnya Ini Kita Kabupaten Merauke Tertinggi Tertinggi Di Papua Dengan Capaian Sampai Dengan Kemarin Sudah 81% Lebih Situanya Sudah 62% Jadi Tertinggi Di Papua Dan Tentu Saja Itu Tadi Saya Bidang Berkat Kerjasama Kita Semua Selain Teman-teman Dari TNF Yang Sangat Mendukung Juga Saya Kira Partisipasi Masyarakat Sendiri Masyarakat Sendiri Walaupun Pada Beberapa Target Sasaan Itu Kita Capainya Juga Masih Belum Mencapai Harapan Misalnya Contoh Pada Lansia Pada Lansia Kita Misalnya Untuk Memulai Vaksin Pada 6-11 Tahun Itu Seharusnya Tak Capupan Vaksinasi Pada Lansia Itu Minimal Sudah Mencapai 60% Nah Kita Ini Untuk Lansia Belum Mencapai 60% Belum Mencapai Baru Sekitar 40% Nah Cuma Memang Kendala Kita Di Lansia Itu Rata Rata Kan Dengan Usia Yang Sudah Lanjut Banyak Mereka Sudah Menderita Pemorbid Jadi Memang Ada Ada Hambatan Ya Pertimbangan Lulus Sehingga Tidak Bisa Divaksinasi Kemudian Terkait Dengan COVID Sendiri Saya Pikir Karena Prokes Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Penting Dalam Penjagaan Penularan Maka Dengan Terkendalinya Kasus COVID Di Merauke Saya Pikir Berarti Prokes Kita Sudah Cukup Baik Ya Walaupun Ada Sedisi Kita Lihat Orang Banyak Sudah Tidak Pake Masker Tetapi Saya Sekali Lagi Menghimbau Bahwa Prokes Itu Masker Terutama Pake Masker Itu Penting Sekali Dalam Rangka Penjagaan Penularan COVID Jadi Kemudian Satu Hal Mungkin Yang Selain Kita Bicara COVID Kita Juga Pada Menjelang Desember Ini Menjelang Natal Tahun Baru Juga Dari Badan Meteorologi Biophisika Sudah Sudah Informasi Berkait Cuaca Ekstrim Sekarang Kita Pesisir Itu Karena Air Pasang Sudah Banjir Rok Sehingga Hal Hal Ini Juga Harus Menjadi Perhatian Kita Semua Dalam Situasi Yang Sekarang Cuaca Ekstrim Dan Tentu Saja Penyakit Penyakit Yang Perlu Diwak Sepadai Seperti Ispa Kemudian Penyakit Biasa Dan Ini Juga Harus Menjadi Perhatian Kita Semua Masyarakat Terkait Dengan Penyakit Penyakit Yang Atau Situasi Kondisi Ekstrim Satinya Seperti Yang Malaria Kemudian Ada TV Ada HIV Ada Ispa Ada Penyakit Lain Tidak Menular Dan Selama Tahun 2020 Tetap Dilaksanakan Selain Selain Tadi Penambulan Kopi Sendiri Tetapi Program Esensial Yang Lain Yang Memang Menjadi Tugas Pokok Kita Itu Tetap Dilaksanakan Walaupun Karena Masa Pendidikan Ada Sedikit Kendala Terkait Contoh Misalnya Terus Secara rutin Post Yang Dilakukan Dalam Kegiatan Post Yang Pasti Ada Penimbangan Balita Imunisasi Pemeriksaan Ibu Hamil Kemudian Terkait Malaria Ada Pembagian Kelambu Ada Tiap Saat Ada Pemeriksaan Ada Subway Subway Yang Dilakukan Untuk Pemeriksaan Malaria Di Masyarakat Sampai Dengan Pengobatan Semua Itu Sudah Dilakukan Ide Menarik Dan Sebenarnya Pelayanan Kesehatan Dalam Masa Masa Seperti Ini Harus Mulai Ada Inovasi Atau Kreativitas Beberapa Puskema Sudah Melakukan Itu Sifat Pelayanan Yang Online Jadi Misalnya Konsultasi Penyakit Atau Penyelan Karena Dalam Situasi Seperti Ini Kita Juga Harus Meningkat Kontak Rate Kita Dengan Masyarakat Jangan Sampai Berkurang Nah Salah Satu Dalam Situasi Seperti Ini Tentu Saja Kontak Dengan Media Yang Menjadi Penting Sehingga Memang Kita Di Teman Teman Kita Di Kesehatan Ini Memang Harus Mulai Memikirkan Cara Inovasi Atau Kreativitas Terkait Dengan Kontak Tadi Karena Kontak Itu Bisa Kontak Langsung Dan Kontak Tidak Langsung Jadi Bisa Aja Mereka Bikin Bikin Semacam Kalau Misalnya Mau Pak Mereka Ada Konsultasi Ibu Hamil Cuma Memang Ketika Pelayanannya Harus Misalnya Diberikan Pasti Ada Misalnya Petugas Yang Kesana Tetapi Kalau Terkait Dengan Konsultasi Itu Bisa Sebenarnya Lewat Media Jadi Bisa Lewat Tadi Yang Seperti Ibu Mary Sampaikan Bisa Dan Itu Harus Mulai Kita Pikirkan Gitu Memang Situasinya Sekarang Kita Ada Dalam Era Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Juga Harus Berubah Artinya Mengikuti Dengan Perkembangan Yang Sudah Ada Kalau Tidak Kita Ketinggalan Iya Memang Kalau Untuk Puskesmas Juga Teman-teman Dari Program Dari POM Info Internet Di tingkat Puskesmas Sudah Bisa Cuma Di tingkat Masyarakat Ini Yang Mungkin Masih Menjadi Problem Akses Informasi Akses Internet Ini Tapi Saya Pikir Bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke Sedang Memprogramkan Hal itu Jadi Program Kabupati Untuk Setiap Kampung Berdering Tentu Ini Akan Sangat Sinkron Dengan Inovasi Atau Prioritas Yang Memang Harus Harus Mulai Kita Bangun Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Masyarakat Dengan Cara Yang Berubah Yang Berbeda Masyarakat Kepajong Di Natuna Terkait Dengan Keamanan Atau Sekuriti Di Rumah Sakit Dan Ini Saya Pikir Sudah Menjadi Perhatian Dari Ibu Direktur Dalam Diskusi Kemarin Sudah Disampaikan Bahwa Tentu Akses Akses Masuk Akses Yang Memungkinkan Orang Luar Masuk Dari Sisi Yang Tidak Seharusnya Di Luar Pintu Harus Menjadi Perhatian Kemudian Tentu Saja Dengan Petugas Yang Menjadi Keamanan Disana Juga Menjadi Perhatian Dari Jadi Terima Kasih Saran Pak Jona Menjadi Perhatian Kita Tahun Baru Saya Pikir Sudah Dapat Tunjuk Langsung Baik Instruksi Dari Mendagri Ataupun Surat Gedaran Dari Sargas Covid Nasional Tetapi Saya Pikir Selama Ini Kita Dimeroke Misalnya Contoh Untuk Natal Tahun Baru Untuk Tempat Ibadah Sesuai Dengan Surat Gedaran Instruksi Dari Kementian Agama Kalau Saya Baca Instruksinya Selama Ini Gereja Sudah Lakukan Kapasitasnya Diatur Saya Kasih Contoh Misalnya Di Gereja Tempat Saya Biasanya Kursi Untuk Empat Orang Cuma Jadi Dua Orang Sekarang Jemaat Yang Mau Masuk Pasti Di Periksa Termurgan Terus Cuci Tangan Jarak Sudah Diatur Kapasitas Sudah Sesuai Dengan Surat Instruksi Ataupun Ada Dari Kementerian Agama Jadi Menurut saya Bukan Sesuatu Yang Baru Gitu Karena Memang Kita Disini Contoh Misalnya Untuk Tempat Tempat Ibadah Di Selalu Jalan Sore Saya Lihat Misalnya Di Katedral Sudah Lakukan Itu Sangat Ketat Masuk Masuk Itu Di Tangan Kemudian Di Periksa Suruh Kemudian Juga Di Dalam Tempat Sudah Diatur Jadi Itu Sudah Dilakukan Itu Sudah Dilakukan Dan Kita Jalan Seperti Apa Yang Sudah Kita Lakukan Karena Yang Di Instruksikan Sudah Kita Lakukan Jadi Menurut saya Itu Bukan Sesuatu Yang Kita Saya Lihat Kita Sudah Sudah Lakukan Cuma Memang Yang Menjadi Perhatian Kita Harus Menjadi Hati Kita Selakaran Itu Fasilitas Fasilitas Umum Tempat Umum Tempat Keramaian Yang Kadang Saya Lihat Banyak Masyarakat Yang Mesti Buntat Dengan Profes Terutama Masker Jadi Ini Menjadi Sangat Penting Menjadi Perhatian Sehingga Pada Kesempatan Ini Saya Sekali Lagi Menyimbau Kepada Masyarakat Untuk Jangan Kendor Dan Jangan Lengah Jangan Lengah Karena Profes Terutama Masker Itu Menjadi Kunci Untuk Kita Bisa Mencegah Penodahan Covid Di Masyarakat Dari Sisi Promosi Kesehatan Tentu Itu Menjadi Tugas Kita Untuk Selalu Kesehatan Teraktif Kemudian Yang Kedua Pasti Tentunya Menyampaikan Terima Kasih Apresiasi Penghargaan Yang Setinggi Tingginya Untuk Seluruh Masyarakat Merauke Untuk Seluruh Masyarakat Merauke Tak Terkecuali Bahwa Pelayanan Kesehatan Itu Tidak Berjalan Secara Optimal Tanpa Peran Serta Daripada Seluruh Masyarakat Tanpa Peran Serta Tanpa Kerjasama Dan Kekatipan Dari Masyarakat Maka Upaya Pelayanan Kesehatan Yang Kita Lakukan Itu Juga Tidak Berjalan Secara Optimal Jadi Setiap Terima Terima Kasih Yang Sebesar Masyarakat Dan Juga Untuk Seluruh Tekor Lain Yang Juga Membantu Dalam Pelayanan Kesehatan Teman Teman Dari Pori Dari Pihak Kosta Dari Pihak Kereja Dari Keagamaan Atau Toko Agama Atau Masyarakat Semua Pihak Yang Juga Sangat Membantu Dalam Pelayanan Kesehatan Di Kepat Kepat Saya Mencapkan Apresiasi Dan Terima Kasih Untuk Kerjasama Dan Bantuan Selama Ini Kita Berharap Ini Kita Jalin Secara Baik Sehingga Pelayanan Kesehatan Untuk Tahun Berikut Ini Bisa Kita Lakukan Dengan Lebih Baik Lagi Kemudian Karena Ini Juga Menjelang Natal Dan Tahun Baru Selamat Menyambut Natal Untuk Seluruh Umat Kristiani Yang Di Kabupaten Merauke Semoga Damai Datal Ini Semakin Mempererat Kita Kalau Presiden Dirang Momen Natal Ini Untuk Kita Saling Mengasihi Momen Untuk Saling Mengasihi Karena Kita Mengasihi Itu Penting Karena Kita Mengasihi Sesama Kita Kita Mengasihi Teman Kita Kita Menutih Saudara Kita Kita Mengasihi Tetangga Kita Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Maka Mari Kita Jaga Sama Sama Dengan Prokes Tentu Saja Sehingga Ini Menjadi Perhatian Kita Semua Sekirat Itu Dan Semoga Kita Bisa Melawati Tahun Ini Dengan Baik Dan Selamat Menyambuh Tahun Baru 2022 Dan Semoga Tuhan Mengberkati Dan Melindungi Kita Semua Tahun Yang Baru Tahun Tuhan Tuhan Jijai Tuhan